kita lanjut lagi nanti diskusinya manfaat reksadana pembentukan portfolio secara tidak langsung jadi tidak langsung bentuk portfolio karena ada lembaga atau manajer investasi yang kemudian memperoleh dipiden atau bunga dari perusahaan reksadana ya tergantung karena dia biasanya kan dipecah-pecah dari uang kita 10 juta tadi misalnya dibelikan dibelikan untuk saham 50% dibelikan untuk obligasi 50% misalnya seperti itu terus memperoleh kapital gen dari bunga penjualan portfolio reksadana kok bunga penjualan dari penjualan harusnya ini bukan bunga bunganya di salah kayaknya bukan bunga tapi dari penjualan kemudian memperoleh peningkatan nilai aktif pebersih dengan menjual reksadana di pasar sekunder atau menjual kembali kepada perusahaan reksadana yang menerbitkannya oke terus nah ini yang ketiga instrumen deripatib nah instrumen deripatib ini merupakan sekuritas yang nilainya merupakan turunan deripatib itu dari bahasa inggrisnya turunan ya bahasa inggrisnya turunan dari suatu sekuritas lain sehingga nilai instrumen deripatib sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan nah istilah deripatib itu biasanya ada waran ada reks ada klaim ada reks isu ada opsi dan futures jadi ini istilahnya ya nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang instrumen deripatib ini disini ada penjelasan tentang warannya sepintas ini ya waran itu opsi yang diterbitkan perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam beberapa tahun jadi misalnya kalau perusahaan Ipo tadi ya menjual saham perdana nah jual saham perdana itu supaya menarik minat pembeli saham mereka juga misalnya beli beli 3 lot dapat hak opsi itu kan hak sebetulnya jadi dapat hak untuk nanti membeli lagi dengan harga lebih rendah misalnya nah itu namanya waran yang waran pertama jadi nanti pada tahun ketiga misalnya punya hak untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya kemudian ada reik isu instrumen deripatib yang berasal dari saham juga ya pada harga yang telah ditentukan jadi reik isu ini bentuknya ada call option membeli hak atau put option menjual hak jadi reik isu kalau waran tadi kan cuma membeli saja kalau reik isu ini dia ada menjual dan membeli jadi haknya bisa diambil bisa enggak kalau reik isu itu kalau ini setelah saya ada yang ada yang wajib diambil kalau ini itu kan untungnya belinya harga lebih murah untungnya kan karena pasti setelah sekian tahun harganya kan naik jadi dia ada kesempatan misalnya bisa beli dengan harga yang sama itu cuma hak bentuknya tapi bentuknya juga kertas juga ya di atas kertas juga nanti anda bisa beli sekian harga sekian itu derivatif contohnya waran kemudian futures perjanjian untuk futures kemudian perjanjian untuk melakukan pertukaran aset tertentu di masa datang antara pembeli dan penjual manfaatnya untuk melindungi investasinya dari peluktuasi harga yang tidak diharapkan di masa datang jadi kemudian obligasi kompertibel ini obligasi yang setelah jangka waktu tertentu selama masa tertentu pula dengan perbandingan atau harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten bisa menjadi saham nanti kemudian saham dipiden saham dipiden ini dipiden tidak diperoleh dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk saham jadi contohnya ketika perusahaan perusahaan untung harusnya kan dibagi dalam bentuk uang tapi karena perusahaan kekurangan dana atau masih ingin membuka usaha baru atau unit usaha baru jadi dipidennya tidak dibagi dalam bentuk uang tapi dibagi dalam bentuk saham jadi misalnya kita bisa menambah kepemilikan sahamnya kemudian ada saham bonus saham bonus ini juga instrumen deripatif juga turunan bukan dari yang aslinya saham bonus diberikan pada pemegang saham lama dengan tujuan memperkecil harga saham yang bersangkutan agar pasar lebih luas saham bonus ini istilahnya stock split dipecah sahamnya jadi lebih banyak sih memang dapatnya misalnya yang 200 saham jadi saham bonusnya dipecah jadi harganya lebih yang tadinya 1000 jadi 500 misalnya lebih kecil tapi jumlah sahamnya lebih banyak otomatis karena nambah jumlah sahamnya yang tadi cuma 200 lembar jadi 400 misalnya kan nambah jadi harganya lebih kecil kalau seperti itu jumlah sahamnya lebih banyak cuma angka sahamnya yang banyak rupiahnya tetap sama nah ini materinya sampai terakhir saya mau nambah sedikit tentang opsi diripatip ini diripatip ini sebetulnya ini yang resmi-resminya diripatip yang sering ada itu macam-macam semua bisa diripatipkan semua bisa bahkan kalau ya kayak orang kayak kalau anda lihat orang nonton nonton bola itu ya nonton bola itu aja bisa diripatipkan nonton bola pernah tahu pernah tahu enggak judi bola halo eh 10 kita ada 5 menit lagi lah ya ya pernah dengar ya judi bola ya nanti kalau judi bola itu sebetulnya bisa diripatipkan contohnya ya seperti itulah diripatip jadi misalnya misalnya kalau grup Manchester misalnya menang menang 3 misalnya nanti nilainya berapa gitu itu ada nilainya gitu ya seperti judi dia kan nilainya berapa atau yang paling gampang contohnya harga ini kemarin kalau anda tahu BBM 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 naik turun kan BBM naik turun bensin misalnya bensin itu misalnya pertama 5.000 gitu kemudian nah ada perusahaan ada yang iseng-iseng nanti menderifatipkan harga bensin karena waktu itu misalnya jaman PSB misalnya bensin mau naik terus gitu karena takut naik diderifatipkan dibuat turunannya nanti harga bensin sampai akhir tahun misalnya akan 5.000 padahal akhir tahun gak jelas bensin itu mau naik jadi berapa misalnya belum tahu angka naiknya nah itu diripatip dijual dulu gitu hak membeli bensin seharga 5.000 padahal bensin nanti akan naik jadi 5.500 atau berapa gitu itu hak membelinya itu bisa diderifatipkan itu contoh diripatip gak real sebetulnya cuman di depan gitu itu kayak future tadi ya jadi barang bentuknya jadi haknya itu sesuatu kita beli di muka eh mungkin contohnya kalau di di daerah-daerah ijonnya ijon itu kan seperti dari patib sebetulnya beli dulu nih rambutan dibeli satu pohon satu juta nanti jadinya berapa kita gak tahu gitu itu contoh yang paling nyata dari patib hak membeli sesuatu dengan harga tertentu itulah dari patib ya ijon ijon itu hak ya hak membeli ya itu contoh dari patib di daerah gitu ya tapi ini modernnya gitu kalau kita dengar dari patib dari patib apa dari patib turunan turunan apa turunan gitu kan ya iya memang gitu banyak kan orang juga begitu taunya dengan turunan taunya dari patib tapi bentuk realnya seperti itu ini cuma bentuknya istilahnya hak untuk membeli ya hak untuk menjual gitu tapi ya kalau di saham bentuknya hak membeli saham ya kalau futures tadi bentuknya bisa biasanya istilahnya hedging hedging itu misalnya kita kurs kurs kan naik turun kurs naik turun ya jadi kurs itu misalnya kayak anda kan sering kirim uang ke indonya kursnya naik turun gak sekarang hmm nah anggaplah misalnya anda makin turun ya lagi turun ya nah kalau dari patib itu misalnya anda sebelum kirim uang anda sudah beli dulu tuh di tempat anda akan kirim uang itu kan tapi kan disini gak bisa diijon gitu ya jadi misalnya di tempat anda misalnya di mana di indeks misalnya apa namanya saya gak tau kalau di kalau di 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 saya bayar di di muka ya ini saya akan kirim tanggal sekian pokoknya harganya 420 saya bayar dulu hak anda kan 420 tiba-tiba nanti naik di 430 anda kan untung 420 aja gitu ya kan nah seperti itu contohnya kalau uang uang bisa dideripatifkan utang sih banyaknya utang banyaknya jadi kalau untuk dulu ceritanya Indonesia pernah krisis moneter tahun 97 itu udah lahir belum 97 jangan-jangan belum masih masih mudah-mudah semua nah tahun 97 oh udah lahir ya 97 Indonesia krisis itu kan karena punya utang dalam bentuk mata uang mata uang mata uang jadi kursnya itu gak di gak di gak ada ini gak diikat dulu dengan kontrak seperti future tadi ya misalnya gak dibilang nanti pokoknya pokoknya ngutang-ngutang aja tiba-tiba kursnya naik sampai 17 ribu padahal tadi utangnya cuma seribu dolar kali kan 10 ribu mungkin atau kali kan dulu malah belum 10 ribu ya kurs itu sebelum 97 itu sebelum krisis itu kurs itu cuma sekitar 3-4 ribu waktu itu ini masih 15 tahun 15 tahun sekarang ditambah 3 eh enggak ditambah 2 ya ditambah 20 maksudnya ya lumayan masih mudah saya pasti lebih tua kalau dari kalian semua masih banyak waktu lah mau baru segitu ya itu contoh dari patip ya nanti lebih lanjutnya kita maksudnya materi-materi ini akan diulang di bab-bab berikutnya yang dari patip ini di bab 7, 8, 9 obligasi bab 5, 6 saham di bab 4 yang jelas minggu depan yang jelas minggu depan siapin kalkulator ya punya kalkulator enggak misalnya ada ini ya ada akar ya 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 oke lah minggu depan tuh harus ada kalkulator karena kita ngitung risiko ngitung return oh iya latihan soalnya gimana nih itu ada kunci jawabannya ya wah lengkap kita enggak sampai log kok cuma akar saja kali akar pangkat udah gitu aja untuk minggu depan enggak tahu kalau minggu pertemuan keempat enggak ada enggak ada log di materi ini di akutansi itu kan enggak banyak macam enggak pakai log enggak macam-macam pokoknya di akutansi itu yang penting bagi tukar tambah bagi tukar bagi kurang tambah kali akar pangkat gitu doang ya saya kira materi saya sih selesai sekarang ya untuk materi pertama jadi pengenalan secara umum ya nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa kalau mau diskusi pribadi maksudnya istilahnya mau tentang tentang mau investasi juga kalau saya bisa nanti saya bantu tapi ya itulah tadi pengalaman saya juga enggak enggak selamat menikmati